Pemirsa Pertamina EP Jambi Phil kebocoran pipa saluran minyak mentah di Kecamatan Meston, Kabupaten Moro Jambi terjadi diduga akibat ulah pelaku pencurian. Saat ini, kasus dugaan pencurian minyak mentah dari pipa Pertamina atau biasa disebut tegan ilegal tapping tersebut tengah dalam penyelidikan polisi. Aksi dugaan pencurian minyak mentah milik Pertamina EP Phil Jambi terjadi kali ini. Dugaan pencurian minyak dengan cara membuat sampungan pipa secara ilegal itu terjadi di jalur trakline Tempino Kenali Asam, kilometer 18, desa Muaro Sepapo, Kecamatan Meston, Moro Jambi. Akibatnya, selain menimbulkan kerugian bagi Pertamina, tumpahan minyak mentah berwarna hitam pekat itu juga membuat sumur dan kolam pemancingan ikan milik keluarga tercumar. Senior Supervisor Main Oil Storage Pertamina EP Jambi Phil, Yusni Rizal menjelaskan, petugas patroli Pertamina EP Jambi Phil mengetahui aksi dugaan ilegal tapping ini dari jajaran crude oil yang nampak di kilometer 18 jalur trakline Tempino Kenali Asam. Di lokasi kejadian terlihat pipa dan alat-alat yang dipersiapkan untuk mengalirkan minyak dari trakline pipa Pertamina. Pengintaian terus dilakukan hingga didapati tumpahan minyak yang bocor dari pipa trakline akibat ilegal tapping tersebut. Petugas patroli Pertamina EP Phil Jambi menemukan cacaran minyak di KM 18 jalur Kenali Asam Tempino. Di lokasi kejadian terlihat adanya pipa dan alat-alat yang dipersiapkan untuk mengalirkan minyak di pipa Pertamina yang umum kami nyebutnya ilegal tapping. Dan pada selasa 21 Mei 2024 kami melaporkan kasus ini, ilegal tapping ini ke Polsek Mestong. Selanjutnya kami melakukan penutupan kebocoran, pembersihan area terdampak, dan pembelian lingkungan. Selama proses tersebut kami memberikan bantuan air besi kepada warga yang terdampak. Aktivitas ilegal tapping ini sangat merugikan negara dalam hal ini adalah Pertamina EP Phil Jambi karena adanya minyak yang hilang dan tumpah. Selain itu juga merugikan masyarakat dan lingkungan di mana minyak mentar tersebut tumpah dan mengalir ke kolam dan sumur warga. Sementara itu, Kanita Reskrim Polsek Mestong, Ibda Nur Hadi membenarkan adanya laporan pihak Pertamina terkait dengan dugaan aksi ilegal tapping ini. Saat ini, Polsek Mestong tengah melakukan penyelidikan terkait dengan kasus dugaan pencurian minyak mentah di pipa milik Pertamina tersebut. Terima kasih telah menonton!